Assalamualaikum Dapat garapan Jupiter Z1 Ini agak sulit penyakitnya Karena gini kan bro Jadi Sekedar informasi ya Motor ini dibawa Katanya sih liat di Youtube Nah jadi gini Dua bulan yang lalu Motor ini itu Dua bulan atau tiga bulan tadi lupa Dua bulan atau tiga bulan yang lalu Motor ini itu habis bongkar Ganti kampas ganda katanya Tapi kok tenaganya enggak ada Nah ini saya cek coba Memang benar diganti apa enggak Kalau kita lihat Kampas gandanya Itu memang kelihatan Baru ya Masih bagus Tapi kalau dilihat ininya Kampas ganda yang enggak bagus Itu kelihatan disini itu mulus Padahal disini gesekan sama mangkuk Kalau kampas ganda yang bagus Entah itu ori ataupun aftermarket yang bagus Itu kelihatan tekstur disini itu kasar Jadi dia mencengkram Ini mulus Dan kelihatannya Kalau dilihat-dilihat disini Enggak ada tulisan merek Atau apa Ini enggak ada Tapi kayaknya aku kenal Dengan model-model seperti ini Nah ini sebenarnya Tipe kampas ganda Yang bisa dibilang Kalau grade-nya itu ya Enggak di pertengahan Tapi benar-benar agak di bawah lah Menengah ke bawah Kualitasnya Jadi sangat-sangat Enggak Masuk rekomendasi sebenarnya Untuk kampas gandanya Nah terus ini loncengnya Loncengnya juga kelihatan diganti Ini masih sebenarnya masih mulus Ada bekas Garis-garis gesekan Dengan kampas gandanya Nah ini Oneway-nya masih originalnya ya Merke Nah jadi gini Sebenarnya untuk lonceng kayak gini Itu biarpun enggak ori itu enggak apa-apa Yang penting jangan terlalu di bawah kualitasnya Dan Kalau Yang Pengalaman saya Itu Kalau yang non ori Itu Kalau seperti jenis supra Yang enggak ada gigi-giginya kayak gini Yang mangkok tok Itu enggak masalah Tapi kalau yang ada gigi Mangkoknya kayak gini Gigi-giginya Usahain yang ori Karena apa nanti biasanya akan timbul suara dengung Ininya cepat aus dan lain-lain Tapi Untuk gesekan sendiri ya Untuk cengkraman Yang kita bahas kali ini cengkramannya Untuk cengkraman itu sebenarnya itu Tumpuannya itu di bagian Ini Kampas gandanya Ini kampas kupelnya juga dilihat Baru juga ya Kelihatan masih warnanya masih hijau-hijau kayak gini Merk OPPO enggak tahu kalau hijau-hijau KMJ atau apalah Biasanya yang hijau-hijau itu Nah Jadi gini Kalau kampas gandanya ini bagus Walaupun ininya yang biasa Itu cengkramannya bagus Disini enggak cepat gores Cengkramannya juga bagus Tapi kalau Kampas gandanya ini enggak bagus Yang murah Ininya ori Itu juga enggak bagus Selip Jadi sebenarnya kuncinya itu di kampas gandanya Jadi kalau aku Kalau mau mix ya Misalnya kita ada nafas-pasan Mau mix itu Ini yang non ori enggak apa-apa Yang pertengahan lah ya Cuhu NPP Pukuyama itu Yang pertengahan itu enggak apa-apa Yang penting ininya yang bagus Ya kuncinya itu yang Kampas gandanya Tapi kalau ini bagus Ini bagus ya Lebih Lebih bagus Disini Nah kalau ini Ini ori Ini masih orinya Pasti saya akan melakukan penggantian ini Gimanapun caranya Saya akan Konfirmasi Kalau ininya harus diganti aja Yang ori gitu Tapi karena disini enggak ori Ini udah enggak ori juga ya Ya kita akalin aja lah Enggak apa-apa Daripada kita ngeluarkan budget lagi ya Mendingan untuk ganti oli Dan untuk biaya pemasangan aja Oke Jadi ini Karena ini enggak ori ya Jadi nanti akan saya berikan grip Bisa saya Tuner Tuner kasar disini Biar ngegrip Atau di lubang Di lubang Dibur ya Dibur Bisa juga Supaya ini ngegrip Nah mengenai ininya Ini bisa dibiarkan kayak gini Bisa atau di silang-silang Di garis-garis juga bisa Biar gripnya lebih tambah Oke Karena Intinya dia ngegrip atau enggaknya Itu sebenarnya Ya Ngegrip enggaknya Itu sebenarnya itu disini Kalau kampannya bagus Loncengnya mulus pun Dia ngegrip Yang penting mulus ya Bukan udah kemakan ya Tapi berhubung Karena ininya enggak ngegrip Jadi supaya ini bisa ngegrip Ya harus ini di lubang Jadi ada permukaan kasar Biar dia ketika membuka itu enggak selip Ya Tapi setujuannya supaya enggak selip gitu aja Jadi kita bur ya Terus kita Tambahin garis-garis nanti Oke Nah oke kamu ini sudah saya lakukan proses Pengeburan Nah ini Sudah saya bur berapa titik Ini bur 4 mili ya Nah ini Ini disini sudah saya muluskan pakai tuner ya Ini udah mulus insya Allah aman Ya Terus Alasannya apa nanti saya jelaskan Terus ini bagian kampasnya Juga Saya kasih sedikit grip kayak gini lah Jadi alasannya apa Alasannya begini kang bro Kampas Yang terlalu dibawah kayak gini kualitasnya Nah itu rata-rata dia itu bahannya Bahannya Ini rata-rata Saya kurang tahu bahan persisnya apa Tapi rata-rata bahannya Material ini Itu kurang lebih dengan yang ada di kampas cakram kayak gini Kampas cakram ini Kampasnya jenisnya itu kurang lebih Ya Jenisnya kurang lebih Jadi kalau kita gerinda Ini kan saya gerinda Nah Kalau kita gerinda gini Tercium Aromanya itu seperti Kalau kita gerinda kampas Sekarang bro gerindalah kampas Nanti kan bau-bau gosong-gosong gimana Nah Sama Kalau ini di gerinda juga aromanya sama Sedangkan ketika kampas ganda yang Original Itu kalau kita gerinda itu Aromanya berbeda Gak sama Ya Ini Terus alasannya ini maghrib mas Kita Percepat sedikit lah videonya ya Jadi Kenapa alasannya saya ini Nah ini kan buat menambah grip Jadi ketika membuka gini Dia ada cengkraman disini Sama halnya kayak Ini ya Nah piringan ini Ketika di rem Dia kan nge-grip disini Ya kan Bisa meredam Dan bisa membuang panas juga Terus Nanti mungkin teman-teman berikutnya Nanti ya kayak kampas sakram Bisa habis Cepat habis gini Nah jadi sistemnya Ini dengan kampas trim itu berbeda Kalau kampas ganda Ketika motor itu udah jalan Udah Nempel gini Yaudah dia nempel terus Kalau kita jalannya terus Misal jalan 60-70 Ya kayak orang-orang yang sering jalan jauh Kayak gitu Itu nempel terus gini Tapi kalau kita sering blayer Ya dia nempel Lepas-lempel Lepas-lempel Makanya Kampas ganda Itu yang sering aus Itu ketika sering di blayer-blayer Tapi kalau orang makanya Standar aja Kayak babak-babak Nek Satu Dua Dua Terus tiga Tiga Terus lama gitu ya Itu gak cepat aus Terus Selain untuk grip Nah Karena tipe kampas ini kan Kayak kampas cakram ya Kayak kampas kering lah Bisa dibilang kayak gitu Kayak kampas Yang ada di motor-motor metik gitu Seperti mirip-mirip kayak gitu ya Jadi Tipenya itu menurutku itu Yang tipe model kampas kering Jadi Ketika di lubang kayak gini Tidak terjadi penumpukan oli berlebih disini Ya Sebenarnya ini sudah ada lubang-lubang Untuk pembuangan oli Tapi lubang ini keluar Di sudutnya Jadi ketika kampas buka Dia Terdorong ke bagian sisi sini Nah sedangkan ini Sudah langsung disini Jadi ini berputar Ketika berputar Itu di area sini Itu tidak Ada penumpukan oli Jadi agak kering Bisa dibilang Kering Tapi gak kering banget Kalau Di mesin itu kan ada cipratan oli Pasti tetap basah Ya Cuman gak sebasah Ketika disini masih buntu Nah Jadi ketika ini gak terlalu basah Kemungkinan yang kita inginkan itu grip Di bagian sini itu Jadi lebih bagus Gitu loh Oke ya Jadi sebenarnya Kemauan saya Tuman seperti itu Nah nanti kita akan coba Mungkin pemasangan Gak saya pasangkan secara detail Karena Ini sudah malam Sudah maghrib Ya Jadi mungkin Saya skip aja untuk pemasangan Mudah-mudahan sih Bisa Tenaganya bisa bagus Tanpa kita harus mengganti Ini Kan Eman Ya seperti alasan tadi Yang saya bilang Kalau wangkuknya ini masih ori Ya Kemungkinan besar Saya tidak akan melakukan lubang-lubang Atau kampasnya masih ori Saya tidak Salah satu ori Karena dua-duanya sudah after market Bahkan kualitasnya itu menengah ke bawah Jadi saya lakukan pelubangan Nanti apabila Kampasnya cepat Habis misalnya Ya kita tinggal Lakukan penggantian Ya Yang ori kayak gitu Daripada ini Sudah terlanjur dibeli Baru dipakai sebentar Sudah ganti lagi kan Eman Mending kita manfaatkan Terus Cara saya pelubangan juga Enggak Ngasal lubangnya Jadi dekat dengan lubang pembangan Kayak gini Ini lubang pembangan dekat Yang sini Dekat Yang sini Oke Segitu aja Ya langsung pasang aja Pemasangnya saya skip Kalau yang gak paham Bisa lihat video saya yang lainnya Oke bro ya Ini udah Saya pasang Saya tes Tadi sempat berhentikan Maghrib ya Sudah saya tes Alhamdulillah sih Untuk pengetesannya Aku cukup puas Performanya Ya kembali Seperti motor Z1 Standar lah Enggak Enggak yang Molor Itu enggak Normal Tarikan Identik Kayak Z1 Cuman Hanya saja Yang tidak bisa saya tes Yaitu Performa Dalam jangka panjang Maksudnya Dalam perjalanan jauh Gitu enggak Saya coba Jadi saya coba Biasa aja Set Meter-meter Gitu aja Enggak saya coba Yang sampai Berapa kilo Karena keterbatasan Waktu Ini sudah saya coba Enak Enak Supaya Nah Ini saya Sepilkan sedikit Ini kan hidup Sudah hidup Ntar ya Saya coba Masukkan Jadi tarikannya Kayak gitu Enak Responsif Responsif Menurut saya Normal Ciri-cirinya Itu Biasanya Gini Kalau aku Selain di Gas-gas Coba dimasukkan Mesin matikan Masukkan Satu Dalam kondisi Mesin mati Terus Disetar Terus Tarik gas Sedikit Kalau dia Posisi Masuk Disetar Tangan Kok Enggak ada Hentakan Biasanya Dia Kategorinya Agak molor Tapi Kalau Masuk Satu Terus Kita Setar Kok Dia Sendut Gitu Ya Maju Berarti Udah Termasuk Belum Molor Oke Jadi Ini Sebenarnya Untuk Ngakalin Aja Karena Belum Lama Beli Kampas Belum Lama Ganti Kampas Jadi Kalau Saya Suruh Misalkan Ini Andai Kata Suruh Yang Punya Motor Upgrade Lagi Kampas Misal Digantilah Kayak Youtuber Yang Lainnya Wah Ini KW Ganti Nah Kayak Gitu Ya Mungkin Lebih Lebih Efektif Terus Lebih Apa Ya Lebih Meyakinkan Kalau Kita Ganti Semuanya Cuman Hanya Saja Belum Tentu Ramah Dikantong Kan Kayak Gitu Ada Pernah Yang Komentar Kayak Gini Nah Bengkel Harus Bisa Ngasih Solusi Bukan Hanya Main Ganti Kayak Gitu Sebenarnya Ada Ada Ianya Ada Enggak Kalau Memang Sudah Harus Benar Benar Digantinya Kita Ganti Kalau Memang Bisa Diakalin Ya Diakalin Kayak Ini Kan Kategorinya Kan Baru Kampas Ganda Dan Lonceng Nya Kan Baru Kalau Kita Ganti Lagi Otomatis Kan Harus Ngelarkan Biaya Lagi Lonceng Ganda Yang Original Itu Di Atas 300 Kampas Gandanya Itu Di Sekitaran Kalau Z1 Agak Murah Daripada Yang 5 Tp Itu Dia Ya Anggaplah Mendekati 300 Kalau Di Sini Ya Perkiraan Sama Ganti Olinya Kan Paling Gak Kan 600 Belum Ongkos Bungkarnya Jadi Cuma Memperbaiki Bagian Kampas Ganda Kampas Kopleng Nah Itu Belum Kampas Kopleng Mangkok Ganda Terus Kampas Kopleng Yang Tadi Yang Gak Ori Itu Bisa Mendekati 1 Jutaan Kalau Kayak Gini Kan Lebih Hemat Dan Yang Jelas Performa Juga Kalau Saya Rasa Sudah Pule Performanya Sudah Enak Tadi Sudah Saya Tes Enak Tapi Gak Tahu Motor Ini Digunakan Jarak Jauh Atau Gak Tahu Digunakan Sering Untuk Mendaki Saya Juga Gak Tahu Tapi Usahakan Ketika Kondisi Motor Itu Performanya Maksudnya Kondisi Motor Sudah Gak Fit Ini Kan Udah Kelihatan Kalau Motor Ini Fit Cuman Separ Part Kampas Ganda Usahakan Penggunaan Oli Yang Bagus Mahal Dikit Gak Bapak Biasanya Pakai Deltalope Atau Pakai Apa Yang Lebih Mahal Dikit Enduro Terserah BM1 Itu Untuk Jaga Biar Kampas Kampas Kupen Gak Mudah Selip Karena Barang Yang Non Ori Kaya Gini Itu Sensitif Kaya Pantat Bayi Dia Gak Beda Dengan Yang Masih Ori Kalo Ori Kadang Kita Gasak Pake Oli Yang Kental Yang Encar Yang Dia Libas Semua Tapi Ketika Sperpat Biasanya Dia Juga Sensitif Itu Semoga Videonya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh